Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemirsa dengan mengambil tema setetes daraku bukti cinta terhadap sesama Ratusan warga pondok bambu mengikuti kegiatan donor darah Yang digelar lembaga musyawara kelurahan Tingginya animo warga untuk berdonor membuat kuota 100 kantong darah Yang ditargetkan bisa terlampaui Lembaga musyawara kelurahan pondok bambu kembali menggelar kegiatan donor darah Aksi donor darah dengan tajuk setetes daraku bukti cinta terhadap sesama Digelar di halaman kantor kelurahan pondok bambu Jakarta Timur Kegiatan ini merupakan kali keempat yang dilakukan oleh LMK kelurahan pondok bambu Dengan total kuota sebanyak 100 pendonor Namun tingginya antusiasme warga membuat kuota yang ditetapkan oleh PMI Kota Jakarta Timur terlampaui Setelah lebaran dan sebelumnya puasa tentunya stok darah di PMI menipis Jadi dengan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan harapan kami bisa menambah stok darah yang ada di PMI Dan kami tahu kegiatan LMK ini bukan baru kali ini Tetapi sudah berjalan rutin secara terus dari tahun-tahun sebelumnya Dan harapannya adalah ke depan penonor darahnya semakin banyak Untuk kegiatan broker LMK kelurahan pondok bambu Kita selalu mengadakan setiap tahun sekali Ini sudah yang keempat kalinya mengadakan kegiatan pondok bambu Karena mengingat salah satu berjalan di suatu kebutuhan oleh masyarakat Tentang masalah darah sehingga kita bekerjasama dengan PMI Dan juga di dalam broker LMK ini bekerjasama dengan ASN Purahan Untuk mengadakan meskipun dengan waktu sangat tingkat Alhamdulillah begitu antusias terhadap CSR yang ada di pondok bambu Sehingga berhasil kegiatan LMK yang ada di kelurahan pondok bambu Setelah mendonorkan darahnya Para pendonor mendapatkan kupon belanja senilai 50 ribu rupiah Dan harus dibelanjakan di 18 tanbazar binaan PKK kelurahan pondok bambu Arista Dermawan, Elsinta TV, Jakarta Informasi lain pemirsa guna mencegah masyarakat tergiur investasi bodong Serta membantu pelaku UMKM meningkatkan perekonomian Di gelar seminar investasi logam buliah di Depok Kegiatan ini juga sebagai upaya memberikan wawasan tentang investasi yang tepat dan amat Guna membantu masyarakat dan para pelaku usaha UMKM Pegadaian bersama Mama Reza menggelar seminar emas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Margonda Depok Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan pelaku UMKM Tentang berinvestasi yang tepat dan aman Salah satunya adalah investasi emas yang dianggap sebagai investasi yang paling menjanjikan Program ini sebenarnya dalam rangka bagaimana mengedukasi masyarakat Bahwa di masa sekarang ini untuk pengetahuan investasi Di mana investasi yang kita lihat di akhir-akhir ini Ini banyaknya terjadi investasi bodong, investasi yang tidak layak benarnya Yang ujung-ujungnya yang merugikan kepada nasional Alhamdulillah kalau anggota IPMI itu sendiri sudah pada tahap Sudah sangat menyadari sekali bahwa investasi bagi seorang pengusaha atau pelaku usaha itu wajib ya Karena namanya kita berbisnis Kita itu tidak tahu kapan usaha kita itu up and down gitu Sehingga kapan saatnya kita butuh dana yang harus cepat Karena dengan emas ini itu kita mudah mencairkan emas itu untuk menjadi modal Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mencegah masyarakat tergiur investasi bodong Serta dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan perekonomian pasca pandemi COVID-19 Harisita Darmawan, El Sinta TV, Depok Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jakarta-Jakarta kali ini Saya Jeffrey Alino Mowakili, kurang bertugas, pamit undur diri Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih telah menonton